Hello people with the spirit of learning Sekarang kita akan coba masuk ke dalam bagian kolum ya Jadi kolum ini pada website itu adalah sebuah bagian-bagian dalam satu baris Jadi kan disini kita sudah memiliki satu baris ya Ada leo, ada menu, ada button ya Jadi disini saya akan coba untuk membuat kolum Untuk membagi dua leo dengan menu navigasi Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah Disini kita bisa sediakan sebuah kolum seperti ini Kolumnya itu setelah kita tambahkan dia akan berada di sisi kanan Kenapa? Karena saat ini kita memiliki beberapa konten di sebelah kiri Jadi yang pertama kita buka aja Untuk logo ini sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam kolum ya Seperti ini Lalu menu juga bisa kita masukkan ke dalam kolum Seperti ini Ini kita harus masukkan satu-satu ya Tidak bisa kita group Oke Lalu button juga kita masukkan ke dalam kolum Nah Maka akan seperti ini Baik Sekarang kita akan coba untuk merapikan kolum tersebut ya Jadi disini ada kolumnya Jadi disini mungkin kita bisa pilih bagian flex Lalu kita rata tengahkan Lalu kita rata tengahkan Seperti ini Kita juga bisa rata tengah seperti ini Oke Flex Oke lalu kita rata tengahkan Setelah itu kita pilih yang bagian space between Nah maka akan seperti ini Oke Jadi ini akan lebih rapi lagi untuk kita ketika kita ingin membagi dua desain logo dengan navigasi Oke Dan disini sepertinya jika kalian lihat ya disini itu ukurannya itu tidak ada kolum itu Jadi disini juga punya ukuran Mungkin disini kita bisa kasih tingginya Itu 70 ya Oke Lalu kita pilih kolum kedua juga memiliki tinggi 70 Sehingga tata letaknya itu akan lebih rapi Seperti ini Oke Nah kalian juga bisa mengatur kolum tersebut Menjadi disini misalnya 4 ya Kita setting disini Sebenarnya kita bisa merubahnya menjadi 4 Atau kita pilih langsung ini Oh iya benar Jadi kita pilih yang bagian sini ya Atau kalian juga bisa pilih bagian 3 bagian 3 kolum Atau 6 ya Jadi disini kita kasih 2 aja Oke Sekarang terlihat lebih rapi Jika kita coba publish lagi Seperti biasa setelah kita publish kita perlu buka lagi Atau kalian bisa refresh ya Karena ini sudah saya tutup Oke Maka akan terlihat seperti ini Oke Ini adalah bagian yang telah kita kasih kolum Jika disini kolumnya itu kita atur Bagi 2 seperti ini Dan kita coba publish lagi Lalu setelah itu kita coba untuk refresh Maka akan seperti ini Dan ini adalah tampilan yang lebih rapi Oke Nah sebenarnya jika kalian lihat section ini Ketika kita menggunakan section Dia ini akan memberikan ukuran lebarnya itu Sesuai dari device yang digunakan Jadi jika kita menggunakan yang sempit Dia akan sempit Jika menggunakan yang sedikit lebih lebar Dia akan lebar Jadi ini adalah keuntungan menggunakan section Secara responsif ya Kalau misalnya kita makin kayak gini Dia nantinya akan selebar ini gitu Oke Jadi sebagai seorang designer atau developer Atau jika kamu bukan anak eti Kamu bisa menggunakan fitur webflow yang telah diberikan oleh kepada kita Jadi seperti ini Oke Jadi fiturnya itu membuat tampilannya ini lebih bagus lagi nantinya Pada tampilan tablet Pada tampilan landscape dan juga portrait Oke Terima kasih telah menonton